Hai kofren, disini ada soal Santan termasuk dalam sistem koloid Yang mana nih? Perlu kita ingat kembali Bahwa campuran itu terdiri dari zat Atau partikel yang tersembar di dalam zat lain Sehingga disebut sistem dispersi Dalam sistem dispersi Ada zat yang didispersikan Atau yang tersebar merata Ini disebut fase terdispersi Dan Media pendispersinya itu disebut Fase pendispersi Kemudian koloid Itu campuran yang terletak Di antara larutan dan suspensi Contoh campuran koloid misalnya Susu, santan, tinta pulpen, dan lain-lain Kita coba ingat kembali Bagaimana sih ciri jari dari koloid Jika dibandingkan larutan dan suspensi Aspek pertama yang kita gunakan adalah dari ukurannya Larutan ukurannya paling kecil Yaitu lebih kecil dari 1 nanometer 1 nanometer itu adalah 10 pangkat min 7 cm Kemudian koloid 1 sampai 100 nanometer Berarti antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm Kemudian suspensi lebih dari 100 nanometer Berarti di atas 10 pangkat min 5 cm Aspek kedua dari campuran atau fasenya Larutan itu homogen Koloid homogen secara makroskopis Tapi sebenarnya jika dilihat dengan mikroskop ultra Itu heterogen Yaitu ada 2 fasa Suspensi sifatnya heterogen Kemudian dari fisiknya Larutan itu jernih Koloid dari jernih bisa juga sampai kekeruh Suspensi biasanya keruh Kemudian kestabilan Larutan itu sangat stabil Yaitu tidak mengendak Koloid sifatnya relatif stabil Dan suspensi jelas tidak stabil Lalu dari penyaringan Larutan tidak dapat disaring dengan kertas saring Ataupun membran semipermeable Koloid pun tidak bisa disaring dengan kertas saring Tapi bisa disaring dengan membran semipermeable Sedangkan suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa Contohnya Pada larutan adalah Larutan gula Kemudian alkohol 70% dan sebagainya Koloid salah satunya misalnya susu Kemudian suspensi Campuran air dan kopi Sekarang kita kembali ke soal Oke Sekarang kita sudah tahu ciri-ciri koloid Kita ke jenis-jenis koloid Yaitu disini ada santan Santan itu merupakan contoh koloid apa nih? Berdasarkan fase terdispersi Fase pendispersi Dan jenis koloidnya Santan Itu masuk ke dalam jenis koloid emulsi Yaitu dengan fase terdispersi cair Dan fase pendispersinya cair Zat yang terdispersi itu adalah minyak Dan medium pendispersinya itu adalah air Sehingga dapat kita simpulkan bahwa santan Itu adalah emulsi Minyak dalam air Maka jawabannya adalah yang B Oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya